Mulai 2024, kurikulum Merdeka akan diterapkan sebagai kurikulum nasional. Dan, kami paham, setiap sekolah punya tingkat kesiapan yang berbeda. Jadi, tenang saja Bapak Ibu, kurikulum Merdeka dapat diimplementasikan secara bertahap dan fleksibel hingga tahun ajaran 2026-2027. Artinya, di masa pendaftaran tahun ini, Anda bisa memilih kapan Anda ingin mulai menerapkannya dalam 3 tahun ke depan. Tergantung kesiapan masing-masing satuan pendidikan. Untuk membantu kelancaran implementasi kurikulum Merdeka, platform Merdeka Mengajar hadir untuk menemani perjalanan Anda. Mulai dari proses mendaftar, mempelajari esensi, dan mengeksplorasi ragam cara penerapan kurikulum Merdeka di satuan pendidikan Anda. Di dalam video ini, Anda akan mengikuti cara mendaftar kurikulum Merdeka hanya dengan 4 langkah mudah. Untuk Anda yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka dan ingin tahu apa yang bisa Anda lakukan bersama PMM, Anda bisa langsung lompat ke bagian selanjutnya. Berikut 4 langkah pendaftaran kurikulum Merdeka di PMM. 1. Masuk ke platform Merdeka Mengajar dengan akun belajar.id milik Kepala Sekolah. Jangan lupa, pastikan akun belajar.id Anda sudah terhubung dengan PMM ya. 2. Di halaman utama, Anda akan melihat kolom kurikulum Merdeka. Klik tombol daftar untuk memulai proses pendaftaran Anda. 3. Lalu, klik daftar di satuan pendidikan yang diinginkan. Terakhir, silakan pilih opsi tahun ajaran untuk implementasi kurikulum Merdeka bagi satuan pendidikan Anda. Untuk satuan pendidikan swasta, perlu mengunggah surat riayasan ya. Jangan lupa, cek kembali reka pendaftarannya ya. Selesai deh! Sekarang, apa lagi yang dapat dilakukan? Jika Anda berubah pikiran tentang waktu implementasi, tenang saja. Anda dapat mengubah opsi pendaftaran satuan pendidikan Anda hingga 3 kali sebelum pendaftaran kurikulum Merdeka ditutup. Bagi yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka, apakah perlu mendaftar lagi? Tidak perlu. Satuan pendidikan yang telah berstatus mandiri belajar, berubah, berbagi, pada tahun ajaran sebelumnya akan otomatis terdaftar sebagai kurikulum Merdeka. Namun, jangan lupa untuk terus menggali inspirasi tentang implementasi kurikulum Merdeka di PMM di bagian Pengenalan Kurikulum Merdeka untuk memahami prinsip-prinsip dasar seperti makna dan nilai dari Merdeka Belajar sambil berefleksi tentang peran dan cara mengajar kita, cara merancang asesmen dan capaian pembelajaran, makna profil pelajar Pancasila, serta contoh sikap dan pola pikir yang dapat Anda terapkan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Selain itu, Anda bisa mengetik apapun yang ingin Anda ketahui tentang kurikulum Merdeka di kotak pencarian, seperti yang biasa Anda lakukan di mesin pencarian. Ada juga fitur komunitas dan berbagai webinar yang dapat membantu Bapak atau Ibu bertukar pikiran dan saling berbagi pengalaman dalam implementasinya. Jadi, PMM bukan hanya tempat pendaftaran, tapi bisa menemani Anda untuk benar-benar memahami tujuan, esensi, dan isi dari kurikulum Merdeka agar Bapak atau Ibu dapat menerapkan dan mengembangkannya. Sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Satuan Pendidikan serta murid-murid Anda. Harapannya, setelah menonton video ini, bukan hanya terbantu dalam mendaftarkan kurikulum Merdeka di Satuan Pendidikan, tetapi Anda juga terinspirasi untuk mempelajari ragam cara menerapkannya. Daftarkan Satuan Pendidikan Anda untuk implementasi kurikulum Merdeka sekarang. IKM itu ibarat kata kalau tidak kenal, maka tidak sayang. Jadi, awal kami juga merasa IKM ini pasti sesuatu yang menyulitkan. Tapi ketika kami sudah menjalannya, itu tidak sehoror yang dibayangkan di awal-awal. Harapannya adalah, sama-sama belajar, mau terbuka terhadap perubahan, jangan takut dengan perubahan apapun termasuk kurikulum Merdeka. Tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, hari ini teman-teman yang akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka, tenang. Karena teman-teman tidak sendiri. Di PMM-nya semua sudah ada. Mari, bersama-sama, selangkah demi selangkah, kita mulai membangun sekolah yang kita cita-citakan.